Terima kasih Terima kasih Tentu kita harus saling mendoakan Agar Allah berikan kesehatan, kekuatan dan keselamatan Dalam kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari Nah misalnya di rumah seperti biasa Pada kesempatan ini kita akan Kembali bersama-sama Belajar membaca Al-Quran Karena membaca Al-Quran itu sangat penting Misalnya di rumah Ibadah-ibadah kita yang lain itu tidak terlepas dari Bacaan-bacaan Al-Quran Apalagi ibadah yang utama Solat Solat itu adalah tiang agama Jadi kalau bacaan Al-Qurannya bagus Insya Allah Ibadah yang utama kita Akan menjadi Akan menjadi bagus juga Nah kadar itu yuk Tentunya menggabung bersama kami dalam program Ayo mengaji Nah tentu telah hadir teman-teman kita Yang tergabung via Zoom Kita sebut dengan jamaah Zoomia Yang siap untuk belajar Ya pada Pembelajaran kita pada hari ini Atau perkulian kita pada hari ini Berkaitan dengan ilmu Tajwid dalam program Ayo mengaji ini Nah jadi Pembelajaran di rumah Dan teman-teman kita yang tergabung via Zoom Silakan ambil Al-Qurannya Buka Di Quran Surah Sabah Sekali lagi Ambil Al-Qurannya Buka di Quran Surah Sabah Kita akan membahas Yakni dari ayat ke-50 Sampai dengan Insya Allah nanti Ayat ke-54 Ayo ambil Al-Qurannya Buka Di Quran Surah Sabah Surah Sabah itu Nomor Surah ke-34 Jadi nomor Surah ke-34 Ya Quran Surah Sabah Kita mulai dari Ayat ke-50 Sampai dengan Ayat ke-54 Sekali lagi Yakni Quran Surah Sabah Ya Nomor Surah ke-34 Kita mulai dari Ayat ke-50 Insya Allah Insya Allah nanti kita Akhiris sampai dengan 54 Nah seperti biasa Sebelum Kita Bahas Ayat demi ayat Di awalan Saya akan Membaca Pembahasan kita pada hari ini Secara tartil ya Jadi hari ini secara tartil Nanti teman-teman silakan Simak Mana Kira-kira yang dibaca Panjang Dibaca Urna Dibaca Jelas Dibaca Kol-kolah Jadi silakan simak Nanti baru kita bahas Satu demi satu Ayat demi ayat Dan kita minta Teman-teman kita yang tergabung Piazum Untuk membaca Bagaimana sudah siap Sekali lagi Pembahasan kita pada hari ini Yakni Quran Surah Sabah Nomor surah ke-34 Kita mulai dari ayat ke-50 Sampai dengan 54 Dan kita Mulai A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Maksud Qul in daleltu fa in nam adil ala nafsi وَإِنِ اِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيْ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبًا وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبًا وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبًا وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدًا وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلًا وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدًا وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلًا إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍ مُرِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ benar Allah dengan segala firmannya Alhamdulillah kita bisa membaca pembahasan kita pada hari ini yang ini Quran Surah Sabah dari ayat 50 sampai dengan 54 apapun kondisinya meskipun belum fit tetap kita berusaha untuk membaca dengan semaksimal mungkin jadi jadi setelah kita baca karena sungguh Al-Quran itu mengandung sebuah mesej pesan yang luar biasa tentunya karena Al-Quran itu fungsinya diantaranya adalah menjadi sebagai kabar pemberi kabar juga Al-Quran sebagai petunjuk bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk ketika Al-Quran itu kita baca lalu kita menggali makna yang terkandung sehingga dari makna itulah lalu kita realisikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga Al-Quran itu menjadi sebuah hudan bagaimana dengan pembahasan kita pada hari ini apa makna yang terkandung tentu akan kita kaji setelah jeda pariwara berikut ini tetap di ayo mengaji generasi cedas generasi Quran